Polongan sendiri, politik harus menjadi usaha kita bersama untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat yang kita cintai. Tulisan Yahya M. Ali, pengamat intelijen, kepedehan hati Prabowo dan para pendukung kaleng-kaleng. Publik sering menggambarkan Prabowo Subianto sebagai sosok yang tegas, gahar, tak kenal kompromi, bahkan sering diasosiasikan sebagai sosok yang galak dan emosional, serta legenda Kopassus yang belum ada tandingnya. Semuanya adalah sisi maskulin, namun publik jarang mengetahui sisi feminisme dan romantisme seorang Prabowo Subianto. Pasti publik seling bertanya mengapa Prabowo Subianto tidak pernah menikah lagi, mengapa Prabowo bercerai dengan Mbak Titik Suharto, dan mengapa dia mudah memaafkan bahkan tidak pernah menyimpan dendam terhadap para politisi-politisi dan kolega-kolega jenderal di masa lalunya yang telah mengkhianatinya. Bahkan bagi orang-orang dekatnya menjelek-jelekan sosok-sosok yang memusuhi Prabowo, pasti berujung peringatan keras dari Prabowo. Ucapannya selalu sama dari Prabowo, sudahlah setiap orang punya alasan untuk tidak setia dan melakukan sesuatu, tak ada gunanya dendam. Begitu selalu kata Prabowo. Bahkan berulang kali dia berujar kepada orang dekatnya seperti Mahir Al-Ghadri, Sufki Das Sufni Dasku Ahmad Sugiyono, Ahmad Muzani, dan lain-lain. Dia mengatakan bahwa jika dia berkuasa tidak akan pernah membalas dendam kepada siapa saja yang pernah mengkhianati dan memfitnah dia. Semua akan dimaafkan dan mulai lembar baru. Para relawan dan tim ses Prabowo belakang ini ramai menghujat Prabowo karena dia terasa seperti bukan jenderal yang gagah dan penakut karena melarang pendukungnya dan masyarakat untuk demo di MK. Bahkan ketika keputusan MK keluar Prabowo menyatakan dia menghormati keputusan itu. Maka ramai-ramai para pendukung menyebut Prabowo pengecut dan lembek. Mereka sama sekali tidak memahami kondisi belakang panggung politik yang dialami Prabowo. Kondisi kebatinan Prabowo yang dipenuhi keberdian hati karena banyak para tokoh dan pendukungnya ditangkap dan dikriminalisasi. Bahkan saya melihat langsung bagaimana Prabowo tak bisa menahan air mata ketika mengunjungi para pendukungnya yang terluka di peristiwa 21 dan 22 Mei lalu. Rata-rata para pendukungnya tersebut berujar, Bapak tidak boleh menyerah, kami rela mati berjuang untuk kebenaran dan kejayaan di Indonesia. Saya berusaha menebak hati isi Prabowo yang saat itu kelihatan tidak sanggup menahan tangis. Dia mungkin berpikir, saya tak rela, ada masyarakat sipil yang menjadi korban hanya gara-gara aku. Maka semua harus dihentikan. Di sisi lain ratusan para pendukungnya ditangkap dengan pasal makar dan sebagian lagi dikriminalisasi dengan berbagai tuduhan selain makar. Tuduhan pencucian uang seperti UBN, Haikal Hasan termasuk Selamat Ma'arif dan lain-lain. Maka melalui Sufmi Dasku, orang yang dipercaya dan banyak membantu negosiasi pembebasan para tokoh dan pendukung Prabowo, Prabowo memutuskan untuk berkomunikasi dengan pihak penguasa agar menghentikan semua penangkapan dan kriminalisasi yang sedang dan sudah dilakukan terhadap para pendukungnya. Mengapa Prabowo melakukan itu? Menurut saya karena para tokoh dan para pendukung yang ditangkap dan dikriminalisasi ini adalah pejuang kaleng-kaleng. Semua tokoh itu dan relawan yang ditangkap tidak pernah mendapat pembelaan yang maksimal dari relawan dan masa yang sok-sokan teriak jihad mau melawan. Lihat saja semua diam dan takut bahkan tak membela maupun demo besar kita UBN ditersangkakan. Ketika Mustafa Nahra ditangkap, ketika Makmak ditahan, ketika Dhanil Siman Jutah dipanggil-panggil polisi, Egi Sujana ditahan, Amin Rais, Liu Sungkarisma, Ahmad Dhani, bagi yang ditangkap di Jakarta maupun di daerah-daerah semuanya tidak mendapat pembelaan dari masa dan relawan yang sok-sokan teriakan melawan jihad yang terjadi justru ketakutan dan diam. Mereka yang dikriminalisasi tinggalnya sendiri dan hanya didampingi tim pengacara di bawah pimpinan Sufmi Dasko orang kepercayaan Prabowo. Di sisi lain para tokoh seperti UBN, Haikal Hasan, Egi Sujana, Mustafa Nahra, dan lain-lain, baik secara langsung maupun melalui anggota keluarganya terus merengek untuk bisa dibebaskan dari upaya kriminalisasi. Rengekan mereka dan anggota keluarganya langsung diterima Prabowo maupun melalui orang-orang dekat Prabowo, sehingga Prabowo merasa bersalah dan terbebani. Maka tidak ada pilihan lain selain bernegosiasi meminta ketersediaan penguasa untuk membebaskan mereka semua dan tidak ada lagi upaya kriminalisasi terhadap semua pendukungnya. Hentikan, maka Prabowo bersedia melakukan apapun yang diminta penguasa demi keselamatan dan kebebasan para pendukungnya tersebut. Mulai dari membuat himbawan agar jangan demo lagi, bernegosiasi terkait koalisi dengan permintaan agar Gerinda bergabung dengan Jokowi dan Ma'ruf tanpa mengajak BKS, PAN, dan Demokrat. Padahal, apabila para pendukung dan tokoh pendukung Prabowo bukan kaleng-kaleng dan tidak merengek-rengek ketika ditangkap, dan relawannya tidak kenal takut dan terus melawan tak kenal mundur, maka Prabowo pasti tidak akan pernah mundur dan bernegosiasi. Dia pasti berdiri melawan ketidakadilan karena dia tidak pernah berpikir tentang dirinya saja, tapi tentang masa depan bangsa dan rakyatnya. Namun, apa mau dikata? Dia didukung para tokoh dan pendukung kaleng-kaleng yang membuat dia harus menahan diri demi keselamatan para pendukung dan tokoh-tokoh tersebut, sambil terus menahan pedih hati seperti kepedihannya karena cinta sejati terhadap titik suharto yang tidak mungkin bisa kembali. Terima kasih telah menonton!